Aisyah tidak ingat berapa lama ia terlelap menunggu sepanjang malam dengan rasa khawatir yang melekat. Berulang kali ia mengecek pintu depan berharap suaminya pulang kembali ke rumah. Namun yang ditunggu hanya angan, Yusuf tak kunjung pulang semalaman. Tak tahu kan kalau Aisyah sangat merisaukannya, hanya sebuah pesan tadi sore yang mengabarinya sampai di sana. Lalu semalam Yusuf sudah tak lagi bisa ia hubungi, secul rasa begitu ketakutan Aisyah dengan yang terjadi sekarang. Harusnya rasa itu tidak ada. Ia tahu Yusuf hanya wali untuk Bianca yang sedang sakit dan terpuruk di sana. Aisyah simpati. Tentu, Aisyah juga prihatin dengan yang menimpa mantan kekasih suaminya, kehilangan anggota keluarganya dan sendirian menghadapinya. Aisyah dapat merasakannya walau ia tak di sana. Tapi kenapa suaminya tak mengabarinya semalam? Begitu gentingkah kondisi di sana? Hati Aisyah berdenyut nyeri. Tak apa, tak akan terjadi apa-apa. Ada yang lebih membutuhkan kehadiran Yusuf selain dirinya. Bukan apa-apa. Ia percaya Yusuf yang tak mungkin berbelok hati. Bangkit dari sofa yang ditidurinya semalam, badannya terasa keram, tidur di sofa lumayan lama. Ia mengambil gadget di sebelahnya yang dari semalam ia genggam hingga tertidur. Jam 3.04, ia hanya tertidur 2 jam. Tapi sudah terasa amat lama. Entah karena apa, masih tidak ada notif. Menghala nafas lelah, Aisyah sudah pasti tidak bisa tidur lagi. Lebih baik ia menenangkan hati dan jiwanya yang bergejolak rasa tak mengenakan. Tentu bermunajat kepada sang pencipta. Tempatnya ia mencurahkan apa yang sedang ia rasakan sekarang. Subuh pagi, Yusuf melaksanakan sholat di musholah rumah sakit. Kemarin malam ia tak bisa pulang. Sepanjang malam, Bianca berteriak dan menangis. Jelas masih sulit menerima kenyataan. Mau tak mau, Yusuf yang harus ada untuk di sisinya sekarang. Selepas sholat, Yusuf mampir sebentar ke kantin untuk mengisi perutnya. Dari kemarin malam, ia belum makan apa-apa. Mengambil handphone di saku, ia baru sadar, belum mengabari Aisyah. Bodohnya iya, pasti Aisyah begitu cemas dengan kondisinya. Yusuf berdecah kesal, ponselnya lowbed. Lebih baik ia segera menyelesaikan makanannya, lalu pamit ke Bianca untuk pulang. Dan lagi, termasuk Yusuf ke dalam ruang inap Bianca. Bianca berteriak dengan tangis yang bersuara di tenang, tangis yang berusaha ditenangkan para suster. Mama, mama kembali, ma. Bianca nungguin mama. Kak Bana juga mana? Kak Bana udah janji buat pulang di rumah sama-sama. Racau Bianca dengan tangis yang berderai. Suster di sana sampai kewalahan. Yusuf memintanya untuk mundur dan membiarkan dirinya sebagai penenang Bianca. Bianca yang menetap Yusuf, langsung memeluk pinggang Yusuf. Ariel, mama, Kak Bana mana? Aku dari semalam udah nunggu yang kemarin bohon kan? Aku gak tidur nunggu mama sama Kak Bana jenguk aku. Bianca terus meracau. Sepanjang malam, ia masih tak terima dengan kematian keluarganya. Bianca tahu ibu dan kakak lelakinya sudah pergi, namun ia sulit. Ia menyangkalnya. Tak terima dengan takdir yang seperti ini. Bian, everything fine. You have to keep the situation. Kamu kuat, aku tahu itu. Kamu lagi diuji sama Allah. You can face all this. I believe it. They leave me. I'm alone. Sendirian. Benar-benar sendiri. No, you're not alone. Masih banyak orang yang peduli sama kamu. Believe me. Yusuf meyakinkan Bianca. Yang dibutuhkan Bianca sekarang dukungan. Bianca depresi ditinggal orang-orang tersayangnya. Dirinya butuh tempat bersandar. Tempat itu, suster masuk membawakan nampan berisi bubur untuk pasien. Yusuf mengambil nampan itu. Makan ya. Kamu harus cepat sembuh biar segera terapi kaki kamu. Semoga tak salah. Langkah yang Yusuf ambil bukan kesalahan. Ia hanya ingin menemani temannya pada kondisi terpuruk. Ya itu aja. Rasanya Bianca di masa lalu juga pernah merawatnya dulu saat ia sedang sakit. Aisyah mengaduk sedotan boba yang tidak diminumnya. Ia sedang di kantin kuliahnya. Dan sialnya, hari ini tidak ada kelas yang perlu ia hadiri. Kenapa Aisyah tidak mengecek jadwal dulu tadi? Tahu gini lebih baik ia tidak masuk kuliah. Apalagi suasana hatinya yang tak lagi sehat. Mayra yang datang dari arah timur melihat sahabat karibnya yang suka menekuni hobinya itu. Apalagi kalau bukan melamun. Duduk di depan Aisyah tidak juga terusik dengan kehadirannya. Cak? Cak? Assalamualaikum. Panggil Aisyah yang masih melamun. Panggil... Mayra mengebrak meja pelan menyadarkan Aisyah. Astagfirullah lazim. Astagfirullah kamu ya May. Selalu hobi banget ngagetin aku. Sebel Aisyah. Hobimu itu yang ngelamun terus. Aku tunjuknya pada dirinya sendiri. Bukan itu bu kantin lagi goreng ayam sambil ngelamun. Ejek Mayra keki dengan sahabatnya. Aisyah hanya merengut sebal. Mayra sepertinya tahu mood Aisyah yang sekarang. Sebagai sahabat yang dari kecil menemaninya tidak mudah menebak apa yang sedang dirasa Aisyah. Tapi kali ini tidak baik-baik saja. Kadang Mayra merasa tidak berguna sebagai sahabat. Ia tidak pernah tahu apa yang dirasa Aisyah. Entah itu sendiri atau senang Aisyah tidak pernah mengutarakan apa yang ia alami. Yang selalu ditebarkan Aisyah hanya selalu. Dan mengatakan kalau dirinya selalu baik-baik saja. Tidak ada kelas kamu May. Aisyah yang tak nyaman. Dari ditatap Mayra dengan pandangan menelisik. Mayra menyadarkan dagu di telapak tangannya. Meminum es teh yang tadi dia bawa. Tadi udah tinggal satu kelas lagi. May. Aisyah yang ingin bercerita namun ragu. Namun hatinya terasa tak kuat untuk menahan di dalam sendirian. Hmm? May? Ya apa cak? May? Apa sih cak ya Allah? Dari tadi menggila gak diterusin. Mayra yang makin keki. Gak jadi deh. Kan kebiasaan. Yang selalu membuat Mayra jadi sahabat. Ekstra sabar untuk Aisyah. Mayra bangkit. Ia kesal dan ingin marah sendiri dengan kelakuan Aisyah yang seperti ini. Eh? Mau kemana? Pindah malas lihat kamu. Astagfirullah. Mulut Mayra yang dilanjut. Mayra pindah ke kantin yang ujung. Aisyah terdiam ke lu. Pasti Mayra marah padanya. Ia selalu labil untuk cerita atau enggak. Tapi yang ujung-ujungnya ia pendam sendiri. Aisyah kadang juga ingin membagi apa yang ia rasakan kepada orang lain selain dirinya. Namun kadang sisi lain dari dirinya yang mengatakan tak perlu. Percuma juga tidak akan membantu. Yang ada akan membuat orang lain terbebani. Itu yang selalu Aisyah rasakan. Tapi kayaknya Aisyah sudah keterlaluan pada sahabatnya. Mayra teman satu-satunya yang masih bertahan sampai sekarang. Aisyah tak pandai beradaptasi sulit sekali untuk bergaul dengan teman sebayanya. Hanya Mayra mungkin yang mau berteman dengannya. Padahal Mayra anaknya supel jadi banyak orang suka berinteraksi dengannya. Aisyah menghala nafasnya. Mungkin ia akan sedikit membuka diri ke Mayra bangkit dari kursinya. Aisyah mendekati dan duduk di samping Mayra. Ngapain kamu kesini Jutek Mayra? Jahat banget May. Kalau gak ada yang diceritain mending kamu gak usah deket-deket aku dulu Cak. Aisyah tersentil sedikit dengan ucapan Mayra. Tapi ia memakluminya Mayra kan sedang marah padanya. Dosa lo May nyuekin sahabat. Mayra berdecak. Memang kita sahabat. Orang asing kali Cak. Kalau ada masalah tuh kamu pendam sendiri. Ya gak gitu May. Hampir 10 tahun kita sahabatan Cak. Tapi cuma dihitung jari kamu mau terbuka sama aku. Bukannya apa ya Cak. Aku kalau ada apa-apa selalu cerita sama kamu. Gak pernah enggak. Mayra menarik nafas pelan. Aku gak pernah maksa kamu cerita apapun sama kamu. Aku menghargai privasi kamu yang sulit banget diusik. Tapi Cak lama-kelamaan aku capek. Kayak gak guna banget aku jadi sahabatmu. Tuh lagian kamu selalu nyimpen masalahmu sendiri. Aisyah menggigit bibir bawahnya. Merasa bersalah. Tapi ia lega Mayra mengutarakan apa yang dia rasakan pada dirinya. Jadi Aisyah tahu kesalahan. Ia bisa memperbaiki apa yang salah. Mayra hendak kembali baranjak. Ditahan oleh Aisyah. May. Ringis Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Kalau gini Mayra gak bisa tahan dan kembali duduk. Uh, kalau gak siap gak usah cerita. Kesannya aku maksa. Kamu gak ikhlas. Aku yang dosa. Racaunya. Mayra hanya selalu tak tega melihat sahabatnya selalu murung. Aisyah menggelengkan kepalanya. Yah, lebih baik ia cerita. Walau bukan semua ia ceritakan. Namun lebih baik ia berbagi ke Mayra. Aisyah pun menceritakan apa yang dialaminya. Mulai tentang siapa Biangka, hingga kecelakaan yang menimpa, dan Yusuf yang merawatnya. Tapi Aisyah tak memberitahu kalau Yusuf yang sama sekali seperti tidak mengkhawatirkannya. Itu baginya privasi sebagai suami istri. Tidak memberinya kabar dan seolah sudah melupakannya. Cukup dirinya saja yang merasakannya. Mayra ikut sedih oleh cerita Aisyah. Apalagi kembalinya mantan Yusuf yang mengancam posisi sahabatnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Tapi ia juga berbela sungkawa dengan yang terjadi oleh mantannya suami sahabatnya. Mayra jadi merasa bersalah memaksa Aisyah cerita tadi. Pasti berat untuk Aisyah. Ya seperti berbagi suami. Yah, memang itu juga kenyataannya. Kamu tidak jenguk ke sana, tanya Mayra. Itu juga yang diinginkan Aisyah. Ia ingin mengunjungi Biangka. Mengucapkan rasa bela sungkawa sebesar-besarnya. Tak ada rasa jahat pada diri Aisyah, walau secuil. Kata Mas Yusuf tidak perlu, dia sudah ada di sana. Mayra membulatkan matanya. Dia, suami kamu. Mengangguk kepala lemah. Yah, Mas Yusuf di rumah sakit ngerawat Mbak Biangka. What? Dari kapan? Kemarin, Aisyah menggigit sedotan di minuman. Sampai sekarang, Mayra semakin melebarkan matanya. Aisyah mengangguk lagi. Cak, kamu gak salah. Biarin suami kamu berdua sama perempuan lain. Memang salah, tentu sangat salah. Tapi sekarang kasusnya berbeda. Ada yang lebih membutuhkan Yusuf daripadanya. Aisyah sedang memposisikan dirinya dalam keadaan ini. Mbak Biangka lagi gak baik-baik saja, May. Dia pasti lagi terpuruk sekarang. Dan kamu baik-baik saja. Mayra menggeleng kepala tak percaya dengan Aisyah. Demi apapun wanita mana yang rela suaminya dengan perempuan lain. I'm fine. Kenapa harus gak baik-baik saja? Lagian Mas Yusuf cuma ngerawat May. Ngerawat May. Mereka jadi teman baik sekarang. Cak, kamu gak takut Biangka-Biangka itu ngerebut suami kamu? Mendadak jantung Aisyah bergemuruh. Itu juga yang ia takutkan. Apalagi setelah kejadian yang kemarin. Biangka yang katanya ambisi mendapatkan suaminya walau ditolak oleh Yusuf. Namun kunci utamanya ada di Yusuf. Kan? Kalau memang Yusuf tidak membiarkan pintu hati lainnya terbuka. Aisyah yakin semua akan baik-baik saja. Ya mungkin itu. Kamu memang... Kamu ngomong apa sih, May? Ya gak mungkin lah. Na'uzubillah. Melihat raut Aisyah yang mendung, Mayra tersentak. Apa ia salah bicara? Cak, gimana kalau kita ke rumah sakit, Jumuk Biangka? Mayra mengubah topik. Apa ia memang harus ke sana? Suaminya tidak memberi izin, tapi ia ingin tahu juga kondisi Biangka sekarang. Dan melihat wajah Yusuf. Aisyah merindukannya. Namun Yusuf juga belum tentu masih di rumah sakit kan? Bisa saja ia sekarang ke kantor. Melihat memang sekarang sudah jam masuk Yusuf. Jam masuk kerja Yusuf. Cak, gimana? Cak, gimana? Aisyah sejenak berpikir. Ia mengambil gadget di tasnya, menyalahkan data dan ternyata Yusuf sudah mengabarinya. Habibi, maaf sayang baru buka handphone. Lobet soalnya. Kamu gak usah khawatirin aku. Aku sekarang di kantor sayang. Kamu jangan lupa makan ya. Maaf kemarin gak pulang. Kenapa pesan terakhir sangat membuat mood Aisyah buruk? Mengingat ia begadang semalaman dengan rasa khawatir yang begitu melekat. Aisyah tak membalas pesan Yusuf dan langsung menelponnya. Ia ingin mendengar suara Yusuf dan syukurlah Yusuf mengangkatnya. Aisyah pamitan sebentar kemairah. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam ya. Kamu dimana sekarang? Ngampuslah kayak biasa. Mas kenapa kemarin gak pulang? Maaf sayang tapi kayaknya gak bisa cerita sekarang deh. Nanti aja kalau ketemu aku kasih tau. Aisyah mengangguk walau Yusuf tak tau di sana. Kamu udah makan cak? Tanya Yusuf di seberang sana. Aisyah tersenyum. Suaminya masih perhatian kepadanya. Udah tadi mau berangkat kampus? Kamu sudah sarapan juga kan? Iya sayang. Aisyah menggigit. Bibir bawahnya menahan senyum. Hatinya tenang mendengar suara Yusuf. Kamu sekarang lagi di kantor mas. Kenapa gak pulang dulu ke rumah? Yusuf terdiam lama di sana. Tak membalas ucapan Aisyah. Mas? Halo? Aisyah menetap teleponnya yang masih tersambung. Mas? Iya halo cak. Sinyalnya kayaknya jalik cak. Nanti lagi ya cak. Mas sebentar lagi meeting. Nanti mas telpon lagi. Setelah itu panggilan diputus sepihak oleh Yusuf. Padahal dirinya belum memberitahu kalau ia mau menjenguk Bianca sama Mayra. Aisyah kembali duduk di meja Mayra. Suami muca yang nelfon. Tanya Mayra sambil memakan jajanan di kantin. Iya dia lagi di kantor. Mungkin kemarin mas Yusuf tidur. Di sana juga. Nanti jadikan jenguk Bianca-Bianca itu. Aisyah terkeke. Mayra kok jadi yang lebih antusias untuk mengenal Bianca. Panggil yang sopan kali May. Dia seumuran masih Yusuf tau. Ya terserah ica. Yang selalu baik aja. Canda Mayra. Apaan coba? Kamu pulang jam berapa ini? Tinggal satu kelas terakhir. Apa aku bolos aja cak? Aisyah menjitak dahi Mayra pelan. Gak ada. Gak ada. Aku tungguin disini. Kamu masuk kelas. Mayra merenggut malas. Yalah cak. Tinggal satu mapel. Males juga dosennya galak. Yaudah. Kamu gak usah ikut ke rumah sakit. Eh kok gitu yang ada. Aku yang ngasih ide ya. Ujar Mayra tak terima. Tapi kamu gak bakal berani ya. Kesana sendiri. Iya juga sih. Mayra kan gak tau mana Bianca itu. Emang kamu pernah bertemu Bianca cak? Aisyah menggaruk berulang kali malah. Mayra melihat jam di tangan kirinya. 15 menit lagi jam kelasnya masuk. Mengalungkan tote bag. Tote bagnya. Cak aku ke kelas dulu. Bentar lagi masuk. Dah. Dah masuk sana. Aku mau lanjut makan lagi. Makan terus. Gendut tau rasa kamu cak. Setelah itu Mayra ngancir pergi. Tapi benar juga. Makin. Tapi. Kalau gak. Tapi benar juga. Makin hari. Napsu makan Aisyah. Semakin besar saja. Dikit-dikit lapar. Kalau gak gitu. Ngemil juga. Ada apa dengan dirimu Aisyah. Dulu. Dua jam menunggu Mayra. Akhirnya mereka berdua. Mereka berdua perjalanan menuju rumah sakit tempat Bianca dirawat. Dengan mengendarai mobil Mayra. Mereka berdua. Mampir sebentar di supermarket. Untuk membeli buah. Sungkan. Juga kan. Kalau kesana tak membawa apa-apa. Apalagi ini pertama kalinya Aisyah bertemu. Langsung. Saling bertatap muka nantinya. Ia juga berencana mengenalkan dirinya sebagai istri Yusuf Al-Ghivari. Semoga saja Bianca bisa berteman baik dengannya juga. Selesai memarkirkan mobilnya. Aisyah dan Mayra berjalan menuju dalam rumah sakit. Ia juga nanti perlu bertanya ke resepsionis di mana ruang inap Bianca. Melewati taman rumah sakit. Sepertinya mereka tak perlu bertanya tempat Bianca di mana. Karena Mayra melihat. Sepertinya sudah kenal siapa yang mendorong kursi roda si pasien. Cak. Ica itu bukannya suami kamu ya. Mayra menepuk lengan Aisyah. Menunjuk sebelah kursi taman tempat sepasang pria. Yang sedang duduk di kursi sedang si wanita di kursi rodanya. Dek. Aisyah ikut menghentikan langkahnya. Tubuhnya menegang kaku. Dan benar itu Yusuf. Suaminya. Sedang mengangkat tubuh Bianca dan mendudukannya di kursi taman. Seperti tertusuk ribuan duri. Itulah yang dirasakan Aisyah. Melihat suaminya lagi bersama perempuan selain dirinya. Melakukan sentuhan fisik dengan yang bukan mahrumnya. Setetes cairan bening jatuh di pipinya. Cak. Ucap Mayra yang berhenti melihat sahabatnya. Yang terlihat rapuh dan Mayra begitu geram dengan yang dilihat di depan sana. Menghapus air matanya. Sudah terhitung berapa kali Aisyah melihat pemandangan. Yang memuakan dan membuat dadanya berdebar ngilu. Gak bisa dibiarin ini. Mayra yang handu. Mayra yang hendak menuju ke depan sana dicegah oleh tangan Aisyah. Aisyah menggeleng. Sebentar May. Aisyah mengambil handphone dan mengetik di kontak yang ia beri nama Habibie. Mas kamu lagi dimana sekarang? Dengan tatapan yang tertuju di depan. Ia menetap Yusuf mengambil barang di sakunya. Masih di kantor sayang baru selesai meeting. Bohong. Sejak kapan Yusuf pandai berbohong padanya? Kenapa Yusuf bisa berkata seperti itu padahal nyatanya dia sedang di sini. Ia tidak cemburu. Aisyah hanya merasa dibohongi. Dirusak kepercayaannya. Yusuf tidak pernah berbohong padanya. Dan Aisyah percaya itu. Harusnya Yusuf jujur saja padanya. Kalau dia masih bersama Bianca dan merawatnya. Ia tidak akan marah. Aisyah akan memaklumi itu. Tapi kalau sudah seperti ini apa yang harus ia percayai? Apalagi dengan melihat langsung begitu intimnya kedekatan mereka. Harus seperti apa Aisyah sekarang? Cak please lepasin tangan aku bentar. Aku mau labrak sih Bianca biar gak nyari kesempatan sama suami kamu. Lagi Aisyah menggelengkan kepala. Untuk apa Mayra datang-datang muncul di sana kalau sudah seperti ini? Yang ada malah menghancurkan kisah yang sedang dibuat mereka di sana. Gak perlu May. Lebih baik kita balik pulang aja. Toh sudah ada yang jagain di sana. Cak gak bisa kita harus jaga mereka berdua biar gak makin jauh. Apanya yang harus dijaga? Kamu sudah lihat sendiri. Begitu perhatiannya dia di sana. Dia itu suami kamu cak. Aisyah terkekeh. Tapi yang melihat pasti melihat tawa itu sangat menyakitkan. Memang itu suaminya. Yang sedang dengan wanita lain dan melupakan istrinya yang dari kemarin begitu kelimpungan. Menunggu kepulangannya. Gak apa-apa. Mbak Bianca lebih butuh mas Yusuf. Yuk balik. Mending buahnya kita jus di rumah kamu. Aisyah tersenyum lirih tidak menampilkan rasa sakit di hatinya. Namun ia yakin Mayra sangat tahu apa yang sedang dirinya rasakan sekarang. Aisyah menarik tangan Mayra meninggalkan taman rumah sakit. Sekarang Aisyah tak tahu harus bisa percaya kepada Yusuf lagi atau tidak. Kepercayaan sudah terkikis. Ia tak menyangka suami yang sangat dirinya cintai membohongi demi wanita lain. Atau mungkin Aisyah yang selalu berlebihan sekarang. Tapi ia juga wanita biasa yang tak terima. Melihat suaminya dengan teganya bersama dengan perempuan lain walau hanya Yusuf lah sebagai perawatnya. Yang akan Aisyah lakukan mulai hari ini ialah mengikuti alur yang diminta oleh Yusuf. Ia tidak akan mencegah, menasehati dan meminta Yusuf untuk bercerita apa yang telah terjadi kemarin. Hari ini atau hari yang akan datang. Karena bagi Aisyah kepercayaan yang dirusak walau sekecil apapun masalahnya, sulit untuk menjadi utuh kembali. Seperti selembar kertas, sekali saja dia diremas dan kusut, dia tidak akan bisa kembali sempurna lagi.